Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai higienitas dan sanitasi makanan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep 5R dalam industri tangan dan sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai higienitas dan sanitasi dalam makanan. Sebelumnya kita harus tahu nih apa yang menjadilah terbelakang kita mengerti tentang higienitas dan sanitasi yaitu karena kita tentunya sebagai manusia setiap hari mengkonsumsi makanan. Fungsi dari makanan itu sendiri adalah 1. Sebagai pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan 2. Memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak 3. Sumber tenaga untuk bekerja dan bergerak dan yang terakhir yaitu untuk mempertahankan kehidupan. Setelah itu kita juga harus mengerti mengenai kriteria makanan sehat. Kriteria makanan sehat yang layak dikonsumsi adalah 1. Poin pertama adalah berada dalam derajat kematangan yang dikendaki kemudian bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya yang ketiga bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikendaki dan yang terakhir adalah bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan itu sendiri. Kemudian kita lanjut, makanan yang tidak sehat dapat menjadi sumber penyakit, keracunan, kematian, atau ketidaknyamanan bagi konsumennya. Karena itu kita perlu belajar lebih dalam lagi mengenai hijenitas dan sanitasi makanan. Ciri-ciri pangan sehat, aman, dan bergizi menurut Bepong dan LPPPOMMW adalah yang pertama, pangan yang mengandung sergizi yang diperlukan seseorang untuk dapat hidup sehat dan berproduk fit. Kemudian, poin kedua, memenuhi kebutuhan rata-rata cakupan gizi dan protein. Berdasarkan PMK nomor Juli 5 tahun 2013 tentang angka kecupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia, seorang dapat memenuhi rata-rata kecukupan gizi dan protein 2150 kcal dan 57 gram protein per hari pada tingkat konsumsi. Kemudian, poin ketiga, yaitu tidak mengandung sat yang meragukan dan haram. Menurut LPPOMMWI, pangan halal dan koyit atau baik merupakan makanan yang high quality dari segi kandungan gizi, pengolahan, dan cara konsumsinya. Kemudian, kita lanjut ke pengertian dari hijenitas dan sanitasi itu sendiri. Higienitas dan sanitasi memiliki arti yang berbeda. Higien adalah upaya kesehatan dan kebersihan untuk mengendalikan faktor makanan orang, tempat, dan perlengkapan yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan atau keracunan makanan. Contoh dari hijenitas adalah yang pertama, mencuci tangan untuk memelihara dan menghubungi kebersihan tangan, tembunya, kemudian kedua, mencuci alat makanan, kemudian ketiga, membuang bagian makanan yang rusak, kemudian yang terakhir, mencuci tangan sehabis ke kamar mandi atau kamar kecil. Sedangkan untuk sanitasi sendiri adalah upaya pencegahan yang menitik beratkan pada kegiatan dan tindakan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum makanan itu diproduksi sampai dengan siap dikonsumsi. Contohnya yaitu menyediakan air bersih dan deterjen untuk mencuci alat-alat makanan, kemudian yang kedua, menyediakan alat penyimpanan bahan makanan yang sesuai dalam upaya menjaga kerusakan dan penyimpanan bahan makanan, kemudian yang terakhir yaitu menyediakan kamar mandi dan kelengkapan sesuai persyaratan dalam memelihara kebersihan tangan atau badan dari karyawan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa hijin dan sanitasi perbedaannya adalah sanitasi menitik beratkan pada faktor lingkungan, sedangkan hijin menitik beratkan pada usaha kebersihan individual. Untuk pelajaran selanjutnya lebih dalam mengenai hijinitas dan sanitasi, kita akan mendengarkan perjelasan dari pemateri. Sekian dan terima kasih dari saya. Hello, and welcome to the Create Common Good kitchen. Food safety is a very important part of working in any place where they prepare food. Grocery stores, restaurants, cafeterias, and food manufacturing plants. There is more to making good food than simply making it taste good. To help you learn a little bit more about what we have to do to keep our food safe, let's watch Katie as she gets ready to work in the kitchen. Let's see how Katie does. Watch for what she does wrong and see how many mistakes you can count. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! How many mistakes did you count? 5? 10? There were 15 mistakes. Let's go back and see what Katie should have done. Katie showed up to work looking a little sick and in dirty clothes. She didn't put away her coat properly, and she didn't put on her kitchen clothes. If you are feeling sick, make sure to tell your manager. Always arrive to work well rested and clean. Take a shower before you arrive. We have one here if you would like to use it. There are several places to put your personal items. Hang coats and jackets on the rack by the ladies' bathroom. Any smaller items can go in the lockers. Clean chef's jackets go on this rack. Dressing the part is an important part for food safety. What is Katie wearing that isn't right? What about now? Take off all jewelry and watches. Ladies, make sure your hair is pulled back in a bun. Here's what it should look like. Always wear closed-toed shoes. Wear clean clothes. Everyone needs to wear a hat. If you'd like, you can also wear a chef's jacket. Katie walks into the kitchen, and she doesn't wash her hands. She puts on her apron and goes straight to work. She rubs her nose and sneezes into her gloved hands. Then she touches her hair, returning immediately to her onions. Michelle comes in to give Katie a job. She shakes hands with Michelle, keeping her gloves on, who asks her to put away some raw chicken. Katie touches the raw chicken, which covers her gloves in bacteria, and then goes straight back to her onions. Next, Katie uses the restroom. She does not take off her apron when she goes into the restroom. When she is finished, she does not wash her hands properly. Last, Katie comes back into the kitchen without washing her hands. You must always remember to wash your hands whenever you come into the kitchen. Let's watch Katie as she shows us the proper way to wash our hands. First, rinse your hands under hot water. If it is too hot, add a little bit of cold water. We want it as hot as you can get it without hurting your hands. Get some soap and lather up. Make sure to get between your fingers, under your fingernails, and your upper arms. Rinse off the soap. Dry your hands with a towel. And turn off the water. The whole process should take 20 seconds. What other times do we need to wash our hands? If your hands are dirty, if you've touched your face or hair, if you've used your phone, if you've just used the restroom, or if you've changed your gloves. Remember, gloves are not to keep your hands clean, but to keep the food clean. Be very aware of what you are touching at all times. These are the times when you must change your gloves. If you leave your station, even if only for a moment, if you shake someone's hand, if you've touched your face or hair, if you've changed jobs, like dishwashing, to something else, if you've changed products, especially raw meat, to fruits or vegetables, if you've touched garbage, if one of your gloves has a cut or tear, If in doubt, change your gloves. Do not worry about wasting or throwing away the gloves. We want to keep food safe. Always take off your apron before using the bathroom. All employees must wash their hands after using the bathroom. Use proper hand-washing technique and use the towel to open the door. Katie returns to work and feels like having a snack. Her granola contaminates the onions. Next, she takes a drink and it spills all over. She does not clean her cutting board and now the food must be thrown away. We can make people very sick by contaminating our products with allergens or bacteria. No eating or drinking by the food you are preparing. If you want a snack, you must eat away from food preparation areas. You may also eat at the family meal table. If you have coffee, tea, water, or any other types of drinks, it must stay away from food prep areas. You may take quick breaks to take a drink in one of these areas, but do not keep it by food. These are the basics of food safety. If you remember to practice good hygiene and cleanliness, we can keep our customers safe and happy. Remember, safe food is good food. If you remember to practice